Halo bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan aku, Lama Temanggor Di video kali ini, aku akan share sama bunda Mengenai seputaran tentang mitos-mitos dalam kehamilan Yang beredar di masyarakat Jadi, bunda tetap tonton video ini Biar bunda paham mengenai kebenaran adanya mitos tersebut Jangan lupa, berikan like, comment, and subscribe Oke bunda, langsung aja aku mau kasih tau sama bunda Bunda pasti sering banget mendengar mitos-mitos seperti ini Terkadang mitos-mitos itu datang dari keluarga kita terdekat Seperti dari orang tua, dari mertua, dari suami, dari teman, dan lain sebagainya Aku mau kasih tau beberapa mitos tentang kehamilan Kepada bunda-bunda semua Salah satu mitos yang paling legend adalah Ibu hamil tidak boleh minum air es Nanti bayinya lahir besar Oke bunda Sebenarnya yang membuat bayi lahir besar adalah Satu, faktor genetika Atau faktor keturunan Misalnya dari pihak keluarga Ada yang pernah melahirkan bayi yang besar Dengan bobotnya lebih dari 3,6 kg Anak pertama, anak kedua, ketiga, dan selanjutnya Kemungkinan bunda untuk melahirkan bayi besar itu ada Oke Yang kedua adalah Adanya diabetes pada saat kehamilan Jadi pada saat sebelum bunda hamil Bunda tidak ada diabetes atau sakit gula Terus pada saat hamil Bunda malah diabetes Kemungkinan bayi untuk lahir besar ada Terus apa lagi? Faktor bayi lama di dalam kandungan Atau kita bilang dengan post-death Kehamilan yang sudah lewat dari usia kehamilan normal Kalau bayi terlalu lama juga dalam kandungan Kan bisa membuat menjadi besar Nah Terus Kenapa bisa ada mitos seperti itu? Sebenarnya bunda Yang membuat besar itu adalah Kandungan yang terdapat di dalam es Misalnya kayak gula Bunda minum Es teh manis Atau bunda minum sirup manis yang dingin Terus bunda beli es krim yang di luar sana Jadi kandungan gula yang terdapat di dalam es Yang membuat bayi besar Serta lemak dan protein yang terkandung di dalam es krim Itulah yang membuat bayi besar Kalau bunda minum air es itu gak ada masalah bunda Tidak membuat bayi besar Nah Malah Kalau kita minum air es Ada manfaatnya Satu Untuk bayi yang bunda merasa pergerakannya kurang Jadi Kalau bunda minum air es Dia bisa merangsang si bayi untuk Bergerak Kalau bunda merasa pergerakannya kurang Jadi Bunda tidak perlu takut dengan mitos seperti itu Bunda tinggal menjawab bahwasannya Kandungan yang terdapat di dalam es Yang membuat si janing besar Misalnya kayak gula Kayak lemak-lemaknya Ataupun protein Nah terus lanjut lagi yang kedua Mitosnya Bahwasannya Kalau bunda lagi hamil Memotong rambut Si bayi akan lahir dengan cacat Kembali lagi Seperti yang saya bilang Bahwasannya Kecacatan itu tidak ada pengaruhnya dengan menggunting rambut Faktor genetika kembali membuat Bayi Bisa terlahir cacat Misalnya keluarga kita pernah melahirkan Maaf kata Bayi yang cacat Dia juga akan Atau kemungkinan besar Juga akan melahirkan bayi yang cacat Jadi seperti itu Dan ada juga yang namanya Kelainan kromosom yang mendukung Si bayi bisa mengalami kecacatan Jadi tidak ada sangkut pautnya Tidak ada hubungannya Kita memotong rambut dengan si bayi lahir cacat Kalau memang sudah ada keturunan seperti itu Kemungkinan kita mungkin akan ada Walaupun sedikit Seperti itu Oke Jadi bunda bisa kasih alasan yang logika kepada Pihak keluarga terdekat Ada pun mitos yang ketiga bunda Yaitu bahwasannya Kalau perut kita gatal Berarti Rambut bayinya sudah tumbuh Atau sudah lebat Sebenarnya Yang membuat perut gatal itu Bukan karena rambut bayi Tetapi karena si bayi yang semakin hari Semakin membesar Yang membuat rahim kita juga ikut membesar Terus perut kita pun juga ikut membesar bunda Maka Pembesaran itulah yang membuat Otot-otot Yang ada di perut kita Ikut juga meregang Atau tertarik Jadi kalau perut kita tertarik Otomatis kita merasakan gatal di perut Jadi Antisipasinya Bunda harus memberikan Baby oil Atau minyak jaitun Atau hand body ke perut Agar perut tidak terasa gatal Nah Seperti ini logikanya bunda Kalau si bayi membesar Otomatis Semua bagian dalam juga ikut membesar Rambut bayi tidak akan menusuk selaput ketuban Yang melindungi dia Kalau selaput ketuban Tidak akan pernah bisa tertusuk sama rambut bayi Setajam apa sih rambut bayi sampai bisa menusuk selaput ketuban Andai kata pun dia bisa menusuk selaput ketuban Pasti selaput ketuban akan pecah Akan terjadilah tanda-tanda persalinan Jadi tidak akan mungkin rambut bayi yang menusuk selaput ketuban Lalu menusuk lagi ke dalam rahim dan perut bundanya Jadi bunda tidak perlu khawatir dengan mitos yang mengatakan bahwasannya Rambut bayi lah yang membuat perut kita menjadi gatal Next Apalagi yang membuat kita takut Nah seputaran mengenai bahwasannya Kalau kita lagi hamil Kita tidak boleh berhubungan Hmm Sebenarnya bunda Kita sah-sah aja untuk berhubungan dengan suami Tetapi jika kondisi kita saat hamil adalah sehat Tidak ada pernah mengalami riwayat perdarahan Jadi Kalau kita sehat Suami pun sehat Kita boleh melakukan hubungan Suami istri Tapi jangan dengan Intensitas yang terlalu sering Seperti itu Oke Bukan tidak diperbolehkan Boleh Tapi jangan terlalu sering Kecuali usia kehamilan kita sudah menginjak Hari kelahiran atau HPL Baru bunda boleh melakukan hubungan Suami istri yang lebih intens Untuk merangsang Yang namanya kontraksi dan melembekkan mulut rahim Jadi Kalau saat Bunda berhubungan Ada namanya hormon prostaglandin yang membuat Kontraksi dan mulut rahim kita lembek Makanya disarankan Untuk lebih sering berhubungan Pada saat usia kehamilan sudah tua Kalau usia kehamilan muda Bunda boleh aja berhubungan Asal bunda tidak pernah Yang namanya merasakan perdarahan dan kontraksi Tetapi jangan terlalu sering Oke bunda Itu adalah mitos Selanjutnya Mitosnya adalah Tidak boleh Menjahit Pakaian Saat hamil Baik jahit tangan Maupun jahit mesin Karena katanya nanti anaknya lahirnya Cacat Ataupun Sumbing Seperti yang tadi saya katakan Bahwasannya Itu hanyalah mitos belaka Bunda menjahit dimana Anak dimana Kau bisa lahirnya Ada mengalami gangguan Yang namanya Biber Sumbing Biber Sumbing itu adalah Faktor genetik Seperti yang saya bilang tadi bunda Dan Adanya kelainan kromosom Jadi bunda Tidak usah takut Oke bunda Selanjutnya Yaitu Mitos tentang Ibu hamil Jangan makan buah nenas Nanti Bayinya bisa Jatuh Nah Sebenarnya bunda Di dalam buah nenas itu Ada namanya Enzim bromelain Enzim bromelain ini Ada di buah nenas Tapi masih dalam jumlah Yang sangat kecil Kalau bunda Ingin makan nenas Silahkan Tetapi dalam jumlah Yang sewajarnya Nenas Bagus untuk Ibu hamil Karena dapat Menambah Tumbuh kembang Si bayinya Nah Di dalam buah nenas Terdapat Vitamin C Ada juga Asam folat Magnesium Dan B6 Untuk pertumbuhan Dan tumbuh kembang Janin Serta kesehatan ibunya Tapi makanan Sewajarnya Dan secukupnya Karena apabila Dimakan secara Berlebihan Juga dia akan Meningkatkan Nyeri ulu hati Dan sakit Bagian lambung Nah Kembali lagi Seperti yang saya bilang Dia akan Berbahaya Kalau bunda Makannya Sampai Berlebihan Diperkirakan Enzim bromelain Ini Berbahaya Jika bunda Sanggup Makan Buah nenas 7-8 Buah Nenas Kan tidak mungkin Bunda mampu Memakan Buah nenas Sebanyak itu Tetapi Kalau memang Bunda Tujuannya Tidak baik Ya makan Segitu aja Seperti itu Nah Jadi Disarankan Alangkah Lebih baiknya Bunda Kalau memang Pengen Makan Sedikit Saja Tidak Usah Sampai Banyak Kalau Dibilang Buah Nenas Itu Bisa Membuat Keguguran Atau Jatuh Ya Bisa Tapi Kalau Bunda Makannya Seperti Saya bilang Tadi 7-8 Buah Nenas Tapi Kalau Bunda Makan Sedikit Itu Tidak Masalah Oke Bunda Demikianlah Penjelasan Saya Mengenai Tentang Seputaran Mitos Mitos Dalam Kehamilan Yang Bunda Harus Ketahu Jadi Bunda Punya Alasan Untuk Menjelaskan Sama Keluarga Bunda Mengenai Mitos Tersebut Benal Atau Tidak Sama Keluarga Demikian Demikian Video Saya Ini Semoga Bermanfaat Bagi Bunda Bunda Semuanya Saya Sudahi Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak Terima kasih.